Perayawan Lembah Wilis Jelit 23. Mari masuk bersama dan mengeroyuknya sampai mampus bisik titiki kolohangkoro yang sudah hamat bernafsu untuk membunuh Hendang Pati Broto yang sore hari tadi telah mengalahkannya. S.T.T.T. Jangan sembronol bisik Radenwarutama. Turut rencanaku. Anaknya di taman situ, di pohon sore tadi. Kalian tahu harus berbuat apa. Cepat tanda seru mari, kolohangkoro, jangan banyak membantah, katani Dewi Nilamanik. Rencana tadi telah mereka rundingkan, yaitu, kedua orang ini akan pergi ke taman untuk menculik Retna Wilis. Ada pun Radenwarutama sendiri yang akan memasuki kamar Hendang Pati Broto, karena andai kata ketahuan oleh wanita sakti itu, akan mudah baginya mencari alasan. Berbeda sekali tentu kalau dua orang bekas lawan Hendang Pati Broto itu ikut masuk, tentu akan membuka rahasia kalau ketahuan oleh si wanita sakti. Dua orang yang berkelebat cepat seperti setan itu sebentar saja sudah tiba di bawah pohon. Mereka girang sekali, terutama Kikolo Hangkoro, ketika melihat bahwa Retna Wilis masih bergantung di cabang pohon. Diam-diam mereka menjadi amat kagum. Bocah itu menggantung dengan kedua kakinya, kelihatan seperti tidak bernyawa saja, dengan tubuh kelihatan enak dan tidak kaku, seolah-olah titik tidur dalam keadaan seperti itu merupakan sebuah kenikmatan. Biar ku tangkap di Akataki Kolo Hangkoro tidak sabar. Tanpa menanti jawabannya Dewi Nilamanik ia sudah meloncat ke atas, kedua tangannya diulurkan menjangkau tubuh Retna Wilis, hendak mencengkeram dan merenggut tubuh kecil itu terlepas dari batang pohon. Ak-a-agah, tubuh KR Kolo Hangkoro yang tinggi besar itu terlempar kembali ke bawah, jatuh berdebuk seperti buah nangka busuk, lalu dia merintih diseling kutuk caci sambil memegangi lehernya. Ternyata bahwa ketika tangannya tadi mencengkeram, tiba-tiba tangan kanan Retna Wilis bergerak dan memukul lehernya. Gerakan yang tiba-tiba dan otomatis. Sungguhpun anak itu masih amat kecil, namun keadaan sama di berjungkir balik itu ternyata mendatangkan tenaga ajaib kepadanya, dan pukulannya tadi dilancarkan secara otomatis karena dia telah terganggu sama dinya. Pukulan bukan sembelarang pukulan karena itu adalah Ajiwi Sang Nala dan mengandung tenaga mujijat hasil sama di semalam suntuk. Dan kiranya Ki Kolo Hangkoro tidak akan mungkin dapat terpukul sedemikian mudahnya kalau ia berhati-hati. Akan tetapi kakek yang sembrono ini tentu saja tadi memandang rendah calon korbannya, seorang anak perempuan yang baru berusia 5-6 tahun. Itulah hasilnya kalau kau berlaku sembrono katani Dewi Nilamanik. Ki Kolo Hangkoro sudah bangkit lagi dan pada saat itu, tubuh Retna Wilis sudah melayang turun dengan ringannya, bocah ini sudah berdiri berhadapan dengan mereka. Sepasang macu kecil yang bening itu memandang, sedikit pun tidak membayangkan rasa takut, malah membayangkan kemarahan. Kalian ini siapa? Berani benar mengganggu aku yang sedang latihan. Kalau ibu mengetahui tentu kalian akan dibunuh sekarang juga. Eh, di mana ibu anak itu memandang ke kanan-kiri, kemudian kembali menghadapi dua orang asing itu, penuh kecurigaan. Anak Bal, marilah kau ikut bersama kami. Ibumu yang menyuruh kami menyemputmu. Marilah Lekatani Dewi Nilamanik sambil mengulurkan tangan, suaranya manis dan ramah. Tidak, tidak. Kalian bukan orang baik-baik. Aku tidak mau Retna Wilis mundur-mundur dan kedua tangannya dikepal menjadi tinju-tinju kecil. Huahahaha. Kau anak nakal, darahmu tentu manis sekali. Mari ikut bersamaku, ku pondong. Ki Kolo Hangkoro menubruk, Retna Wilis mengelak dari kiri dan memukul. Akan tetapi kali ini tentu saja Ki Kolo Hangkoro sudah siap. Sekali ia menyambar, ia sudah menangkap tangan kanan Retna Wilis yang memukulnya dan sekali ia membetot, tubuh bocah itu sudah diangkat dan dipeluknya. Namun Retna Wilis bukanlah sebarang anak kecil. Ia tidak merasa takut, malah menggunakan tangan kirinya menusuk dengan jari-jari kecilnya ke arah metu Ki Kolo Hangkoro. Hahaha, tiada ubahnya seekor anak macan Ki Kolo Hangkoro kembali menangkap lengan kecil itu sehingga kini kedua lengan Retna Wilis berada dalam cengkeraman tangan kirinya. Retna Wilis mehontar-runta dan berusaha menendangkan kedua kakinya, akan tetapi karena tubuhnya kini sudah dikempit, ia tidak lapat bergerak lagi. Lepaskan. Lepaskan aku, engka setan tua bangka kemudian anak ini menggunakan giginya yang kecil-kecil dan kuat untuk menggigit tangan yang mencengkeram kedua lengannya. Hahaha, benar-benar anak setan Ki Kolo Hangkoro tertawa dan tentu saja lengan dan tangannya yang berbulu dan berkulit tebal kuat dan kebal itu tidak terluka oleh gigitan Retna Wilis. Hayo cepat kita pergi, kata Nidewi Nila Manik yang merasa ngeri dan khawatir kalau-kalau ibu anak ini muncul. Ia sudah merasa jerih untuk menghadapi endang Pati Broto yang selain sakti Mandraguna, juga amat liar dan ganas sehingga kalau tahu puterinya diculik tentu tidak akan mau sudah kalau belum dapat menghancurkan kepala mereka. Mereka lalu meloncat dan berlari cepat menuruni puncak. Sementara itu, dengan jantung berdebar keras, Radenwar utama mengintai dari celah-celah pintu kamar endang Pati Broto. Ia tidak dapat melihat sesuatu, hanya dapat mendengar tarikan napas yang teratur dan halus, tanda bahwa orang yang berada di dalam kamar tengah tidur nyenyak. Ia sudah mempersiapkan akal kalau-kalau endang Pati Broto terbangun. Setelah menguatkan hatinya, ia mendorong daun pintu kamar. Bau yang harum menyambut hidungnya yang sejuk memasuki kamar melalui lubang-lubang angin yang terdapat di atas jendela dan pintu. Sebuah lampu kecil bernyala DL atas lemari di sudut kamar. Namun pandang matera dan warutama melekat pada sesosok tubuh yang memujur terlentang di atas depan yang bertila merah mudala terpesona. Endang Pati Broto tidur nyenyak di atas depan itu. Tidak berselimut. Tubuh yang padat itu hanya melawan hawa dingin dengan pakaian yang dipakainya lepas-lepas sehingga sebagian dadanya dan betisnya tampak. Kepalanya terletak miring di atas bantal, lengan kiri melintang di atas dahi, lengan kanan di atas perut yang kempis langsing. Rambutnya terurai kacau, menutupi sebagian muka dan leher, amat hitamnya. Radenwarutama menahan napas. Alangkah indahnya penglihatan ini. Endang Pati Broto bukan seorang gadis remaja lagi, bukan pula seorang wanita muda, melainkan seorang wanita yang usianya sudah 35 atau 36 tahun, wanita yang matang. Namun setelah tertidur seperti itu, benar-benar merupakan seorang wanita cantik jelit tak menggairahkan, seperti Seng Dewi Komaratih sendiri, penuh dengan daya tarik yang sukar dilawan oleh pria yang manapun. Warutama tampak melamun, berulang kali menghela nafas, kemudian tangannya bergerak dan tercabutlah sebatang keris yang mengeluarkan sinar hijau, kakinya berindap-indap melangkah maju menghampiri pembaringan. Endang Pati Broto benar-benar sedang tidur nyenyak. Kesedihan membuatnya seperti terbius, padahal semua aji penyerepan tadi sama sekali tidak pernah membiusnya. Namun kesedihan merupakan pembius yang amat ampuh sehingga ia masih tidak sadar sama sekali betapa nyawanya terancam maut. Kalau Raden Warutama pada saat itu menerjang dan menusukan kerisnya, tentu akan tewasi Ahendang Pati Broto. Akan tetapi Warutama meragu, setelah dekat pembaringan, makin hebatlah ia terpesona. Kini tampak makin jelas wajah yang ayu itu, dada yang membusung mengalun halus, mulut yang berbentuk indah itu setengah terbuka dengan bibir yang merah menantang dan dibaliknya tampak kilau deretan gigi putih. Kedua kaki Warutama gemetar. Ah, betapa sayangnya kalau dibunuh begitu saja, pikirnya. Ia mulai memutar otak mencari akal agar supaya bisa mendapatkan tubuh yang membuatnya gandrung ini. Akan tetapi ia tidak kehilangan kewaspadaan, kerisnya masih menodong lambung. Dia harus dibuat tidak berdaya, pikirnya, sehingga aku dapat menggagahinya. Setelah itu, harus membunuhnya. Raden Warutama memang cerdik. Kalau ia hanya menggunakan tali atau kain untuk mengikat kaki tangan Endang Pati Broto, tentu ia akan gagal karena sebelum berhasil membelenggu, wanita sakti itu tentu sudah sadar dan celakalah dia. Kini Warutama mengangkat tangan kiri dengan jari tangan terbuka, mengukur jarak dan tenaga, mengerahkan aji kesaktiannya, kemudian tangan itu dengan cepat sekali menyambar ke bawah, tepat menghantam tengkuk Endang Pati Broto di belakang pelinga kanan. Ngek! Ia awah! Kedua mati Endang Pati Broto terbelalak sekejap ketika pukulan itu mengenai tengkuknya, mulutnya merintih lirih dan matanya lalu terpejam, tubuhnya lemas dan ia pingsan. Iblis dan setan tertawari ia menyaksikan hasil kemenangan kejahatan, puas gembira menyaksikan perbuatan terkutuk yang dilakukan Raden Warutama di malam jahannam itu. Perbuatan-perbuatan jahannam yang terkutuk seperti yang dilakukan Raden Warutama masih akan terus meraja lelah menguasai hati manusia. Setan-setan dan iblis masih akan terus menguasai manusia yang berbatin lemah, yang tidak kuasa mengendalikan nafsu-nafsunya dan yang hanya ingin melampiaskan nafsu yang menjerumuskan mereka ke jalan sesat. Makin sunyi keadaan di pondok pusat padepokan Wilis itu karena semua penjaganya, anak buah padepokan Wilis masih nyenyak di el bawah pengaruh ajai penyirepan, tidak tahu sama sekali bahwa di padepokan telah terjadi malapetaka hebat menimpa diri ketua mereka. Sunyi sepi, bahkan kerik jengkerik dan nyanyi kutu-kutu walang atau got terhenti seolah-olah ikut merasa ngeri dan prihatin atas terjadalnya perbuatan terkutuk itu. Hanya kadang-kadang saja terdengar suara menyeramkan burung hantu yang seperti kekeh iblis sendiri beri yang gembira menyaksikan tingkah manusia pengabdi nafsu, seolah-olah binatang yang tidak mempunyai peradaban lagi. Dan selain kekeh burung hantu itu, dari dalam pondok terdengar kekeh penuh kepuasan dari mulut Radenwar utama ketika ia melihat korbannya tergeletak tak berdaya di hadapannya. Kemudian hanya sunyi, sunyi yang menyayat hati. Endang pati broto merintih lirih, menggerakkan kaki tangannya namun tidak dapat. Kepalanya nanar sekali dan ia merasa heran mengapa kaki tangannya tak dapat ia gerakanlah membuka mata, cepat memejamkan kembali karena begitu matanya dibuka, kepalanya makin pening. Ia mengejap-ngejapkan matanya, kemudian membukanya perlahan-lahan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kaki tangannya terpentang dan terikat dengan kainnya sendiri pada kaki pembaringan. Dan Radenwar utama tampak berdiri di kamar, sedang mengenakan pakaian. Melihat keadaan dirinya yang tak berperpakaian lagi, melihat Radenwar utama, wanita sakti ini seketika maklum apa yang telah menimpa dirinya. Ia hampir pingsan lagi namun dikuat-kuatkan dirinya. Hehehe, engka sudah sadar, manis Radenwar utama yang baru selesai berpakaian itu, membalikan tubuh, keris bersinar hijau di tangan kanannya, lalu melangkah maju. Sudah tercapai hasratku memilikimu, Endang Pati Broto, dan sekarang bersiaplah untuk mati sambil berkata demikian, Radenwar utama mengangkat kerisnya, siap menusuk. Pada saat itu, pada detik yang mengerikan itulah Endang Pati Broto teringat akan wajah pria yang menyeringai di depannya. Sindu pati keris yang sudah siap menusuk itu terhenti. Wajah Radenwar utama pucat. Akan tetapi ia lalu tertawa. Hahaha, engkau mengenalku, Endang Pati Broto? Lebih baik lagi, agar engkau tidak mati penasaran. Kembali tangan itu menedang. Tiba-tiba terdengar pekek melengking keluar dari mulut Endang Pati Broto. Itulah Aji Sardulo Bayrowo yang hebat luar biasa. Pekik ini seolah-olah gerengan seribu ekor harimau marah, menggutarkan seluruh puncak wilis, membuat pondok seolah-olah hendak roboh. Dalam kemarahannya dan sakit hati yang meluap-luap, Endang Pati Broto memekik, merenggutkan kaki tangannya dan dalam beberapa detik saja ikatan kaki tangannya hancur semua. Raden Warutama atau yang dahulu bernama Raden Sindu Pati makin pucat, tubuhnya menggigil dan cepat sekali ia sudah meloncat keluar pintu kamar itu dan melarikan diri, berlindung pada kegelapan akhir malam. Endang Pati Broto hendak meloncat keluar, namun ia teringat akan keadaannya yang telanjang bulat. Cepat ia menyambar ke arah tempat pakaian, mengambil kain dan baju, dikenakannya dengan cepat sekali, namun betapapun juga, sudah memberi banyak waktu kepada Raden Warutama. Ketika wanita saktil itu melompat keluar, datanglah berbondong anak buah pada pokan wilis. Keranya pekik sakti Sardulo Bayrowo tadi telah membuyarkan aji penyerepan dan mengagetkan serta membangunkan semua anak buah yang melakukan penjagaan. Mereka berlarian dan berada dalam keadaan panik karena memang belum pernah mereka mendengar pekik saktil ketua mereka yang sedem ikian hebatnya. Kejar tanda seru. Cari dia tanda seru. Tangkap atau bunuh Warutama tanda seru selapa tanda tanya. D.L. mana tanda tanya anak buah pada pokan wilis bingung sendiri. Tamu yang semalam berada di sini. Endang Pati Broto membentak. Cepat kejar, dia lari tanda seru ketika para anak buahnya berserabutan lari mencari. Endang Pati Broto sendiri cepat-cepat lari menuju ke taman karena ia teringat akan putrinya. Dengan beberapa lompatan saja ia sudah tiba di bawah pohon dan ia berdiri terpaku di situ ketika melihat pohon itu sudah kosong. Retna Wilis tidak ada lagi tergantung di cabang pohon. Anak kutanda seru endang Pati Broto menjerit. Jerit tertahan dan ia benar-benar terkejut, gelisah, bingung dan berduka di samping kemarahannya yang makin berkobarlah maklum bahwa dirinya telah tertimpa. Malapetaka hebat, penghinaan luar biasa yang tiada taranya, ia telah dibuat pingsan oleh Raden Warutama atau Raden Sindu Pati musuh besarnya itu, dan tahu pula bahwa ia telah diperkosa dalam keadaan pingsan. Malapetaka ini hebat bukan main, akan tetapi lenyapnya Retna Wilis lebih hebat dan lebih berat lagi rasanya. Bagaikan seorang gila, endang Pati Broto lalu berlari-lari cepat sekali mencari-cari di seluruh puncak, lalu turun ke lereng-lereng, ke lembah-lembah. Anak buahnya hanya melihat ketua mereka itu berkelebatan amat cepatnya, juga di antara para tamu calon pengikut sayembara di kaki dan lereng bukit, ada yang melihat wanita sakti ini berkelebatan sampai siang keesokan harinya. Anakku tanda seru. Retna Wilis tanda seru endang Pati Broto memanggil-manggil, mencari-cari, di seling caci makinya, si keparat sindu pati. Kau tunggu saja, akan kulumatkan kepalamu, kurobek dadamu, ku keluarkan isi perutmu dan akhirnya, beberapa anak buah padepokan Wilis yang ikut mencari-cari tanpa aturan, menemukan ketua mereka itu menggeletak pingsan di pinggir jurang. Mereka terkejut sekali dan cepat-cepat mereka lalu mengangkat tubuh ketua mereka itu, membawa pulang ke puncak dan merawatnya di dalam pondok. Lepaskan aku. Lepaskan di sepanjang jalan Retna Wilis merontarun ke terus, memaki-maki, setiap kali mendapat kesempatan tentu memukul, mencakar, menjambak, menggigit. Akan tetapi semua itu sia-sia belaka. Ia berada dalam pondongan dua lengan kikolohang koro yang kuat dan tubuh raksasa itu memang kebal. Biarpun sejak kecil sudah digembleng hebat, tenaga seorang kanak-kanak berusia lima enam tahun saja tentu tidak berarti bagi kikolohang koro yang dapat menerima bacokan senjata tajam sambil tertawa enak. Kikolohang koro sambil tertawa-tawa memperlakukan Retna Wilis sebagai sebutir buah delima yang membuatnya mengilar. Di belainya, diciumnya kepala dan tengkuk anak itu, dijilati dan kalau tidak berkali-kali dilarang oleh Nideville Nilamanik, tentu sudah digigitnya loher Retna Wilis, disedotnya darah anak itu sampai habis, diganyangnya daging yang lunak manis, dihisapnya sum-sum dalam tulang muda yang segar. Mereka berdua sudah berhasil menuruni gunung Wilis, menjauhi kaki Wilis, bahkan pagi hari itu Raden Warutama sudah pula menyusul mereka, bertemu di tempat yang memang sudah mereka rundingkan sebelumnya. Hahaha, bagaimana, Raden? Berhasilkah membunuh Hendang Pati Broto bertanya kikolohang koro begitu Raden Warutama muncul di dalam hutan di mana keduanya tadi duduk menanti? Retna Wilis yang mendengar pertanyaan ini menjadi pucat mukanya dan matanya yang bening terbelalak memandang laki-laki gagah yang baru muncul. Raden Warutama menggeleng-geleng kepala dan alisnya berkerut. Ia sungguh merasa tidak puas kepada dirinya sendiri. Mengapa tidak langsung dibunuhnya saja Hendang Pati Broto selagi pingsan? Kalau ia melakukan hal itu, tentu sekarang Hendang Pati Broto sudah mati dan tidak akan khawatir dan pusing-pusing lagi. Akan tetapi ia begitu bodoh untuk memuaskan nafsunya dan setelah hal itu terlaksana, akhirnya ia tidak merasa puas juga, bahkan kecewa. Hendang Pati Broto berada dalam keadaan pingsan seperti orang mati, dan sekarang, karena ia menurutkan nafsu, ia gagal membunuh Hendang Pati Broto, bahkan menanamkan dendam dan kebencian luar biasa. Wanita itu telah mengenalnya pula. Mengingat ini, Raden Warutama bergidik dan diam-diam ia menggigil penuh kengerian. Akan tetapi, di depan kedua orang itu ia tidak mau memperlihatkan kelemahan hatinya dan hanya berkata, dia terlampau sakti untuk dapat dibunuh dengan mudah. Aku gagal, akan tetapi syukur, kalian berhasil. Kita harus menjadikan puterinya ini sebagai tanggungan agar dia tidak mencelakai kita, tadi dia ini sudah menjadi milikku, Raden. Darah dan dagingnya akan menyempurnakan kolokroda yang kulatih, dan engkau akan mati tersayat-sayat oleh Hendang Pati Broto. Jangan bodoh, Ki Kolohangkoro. Dia amat sakti, sukar dilawan. Nidewi Nila Manik menyela. Tidak perlu diributkan hal ini. Kau pun harus bersabar dulu, Kolohangkoro. Yang terpenting adalah terlaksananya rencana kita terhadap jenggala. Ada pun bocah ini, biar kita minta pertimbangan sengwasi bagaimana baiknya karena hanya sengwasi yang akan mampu menandingi Hendang Pati Broto, mereka melanjutkan perjalanan dan kini Retna Willis yang sudah yakin bahwa tiga orang ini adalah musuh-musuh ibunya, menjadi makin keras berusaha untuk melepaskan diri. Lepaskan aku. Kalian orang-orang biadab. Kalian orang-orang tak tahu malu, pengecut laknat yang patut mampus seribu kali. Muka kalian begini tebal, beraninya hanya sama anak kecil. Kalau memang berani, hayo kembalikan aku kepada ibu dan hendak kulihat berapa jurus kalian bertiga ini sanggup bertahan sebelum mampus di tangan ibuku hemem. Bocah ini tajam lidahnya Radenwarutama mencela marah. Nyalinya besar, dia tidak mengenal takut, katani Dewi Nilamanik. Dan darahnya tentu mempunyai kekuatan mujijat, tulangnya bersih, hahaha dengus kikolohangkoro yang merasa kecewa mengapa ia belum diperkenankan melahap darah daging anak. Kalian orang-orang biadab. Lepaskan aku lepaskan jerit Retna Willis sambil merontah-rontah sehingga terpaksa kikolohangkoro membungkam mulut yang kecil itu dengan telapak tangannya yang lebar. Akan tetapi terlambat. Jerit Retna Willis tadi sudah terdengar orang. Buktinya, terdengar orang berlari ke arah mereka dan muncullah seorang pemuda yang tampan sekali. Pemuda ini pakaiannya amat indah akan tetapi sudah agak kotor, wajahnya berkulit kuning bersih, matanya menyorotkan ketajaman luar biasa, dan ia amatlah tampannya sehingga Nidewi Nila Manik yang memandangnya sampai terpesona. Hem, mengapa anak itu menjerit-jerit? Kalian apakan dia pemuda it menegur sambil memandang kepada Retna Willis yang dibungkam mulutnya? Wah, berdes. Mau apa banyak tanya-tanya? Dia ini anakku, hayo lekas kau minggat lebentaki kolohangkoro sambil memelototkan matanya agar pemuda remaja itu menjadi takut. Bukan, dia bohong, aku bukan anaknya, Retna Willis sempat menjerit sebelum Kikolohangkoro mendekap mulutnya. Pemuda itu segera melompat ke tengah jalan menghadang, sikapnya keren dan suaranya nyaring ketika ia berkata, Kisanak, aku tidak mengenal Anika bertiga dan aku sama sekali tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi jelas bahwa anak ini kalian bawa di luar kehendaknya, maka ku harapankah bertiga suka menaruh kasihan kepadanya dan membebaskannya tanda seruah, kunyuk kecil benar cerwet engkau Kikolohangkoro dengan marah lalu melangkah maju dan menampar dengan tangan kanannya, sedangkan lengan kiri tetap memondong Retna Willis. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika pemuda yang dipandang rendah itu dengan gerakan indah sekali dapat mengelak dan tamparannya, bahkan dari samping, tangan pemuda itu menjangkau cepat sekali hendak merampas tubuh Retna Willis. Akah, kau berani melawan Kikolohangkoro sudah meloncat mundur, kemudian dengan beringas ia menerjang maju lagi, menggunakan lengan kanan dan kaki untuk menyerang bertubi-tubi. Gerakan tangan dan kaki raksasa ini menimbulkan angin saking kerasnya. Pemuda itu berseru kaget dan cepat-cepat mengelak karena ia tahu bahwa raksasa yang menculik anak itu benar-benar amat tangguh. Dewi, kau bunuh dia yang sudah mengetahui tentang penculikan, kata Radenwarutama kepada Nidewi Nilamanik. Wanita ini mengangguk, maklum bahwa memang pemuda tampan itu merupakan bahaya bagi mereka. Tubuhnya melayang ke depan dan tahu-tahu ia sudah berhadapan dengan pemuda itu. Melihat majunya Nidewi Nilamanik, Kikolohangkoro lalu mundur dan menyeringai lebar. Bocah bagus, sayang sekali ketampananmu, engkau harus melepaskah nyawa sekarang juga. Kata wanita itu dengan suara merdu dan ramah, akan tetapi secepat kilat, tangan kirinya yang kecil dengan jari tangan terbuka sudah meluncur ke depan menempiling kepala pemuda itu. Biarpun tangan kecil itu berkulit halus, namun kepala yang kena diitempiling tentu akan reta atau setidaknya akan berantakan isinya. Pemuda itu kini melihat munculnya wanita cantik yang gerakannya aneh, tidak berani memandang ringan, lalu mengangkat tangan kanan menangkis. Lengannya bertemu dengan lengan kecil yang lunak, akan tetapi atlebatnya, tubuhnya terpental ke belakang. Pemuda itu terbelalak kaget, merasa betapa lengan kanannya nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, dan rasa ngilu sampai menusuk di bahu kanan. Ada pun Nidewi Nilamanik sambil tersenyum manis namun senyum yang membayangkan maut, sudah melangkah maju, kebutan merah menggetar di tangannya. Matilah dengan tenang, bocah bagus tanda seru kata Nidewi Nilamanik, kebutannya bergerak ke atas mengeluarkan bunyi ledakan nyaring. Tiba-tiba terdengar Kikolo Hangkoro berteriak kaget dan marah, hei ii tanda seru. Kembalikan anak itu tanda seru pada detik berikutnya terdengar jerit Nidewi Nilamanik karena kebutannya yang ia hantamkan ke arah pemuda itu tiba-tiba terlepas dari pegangannya dan sudah berpindah ke tangan seorang kakek tua yang ternyata telah memondong Retna Willis yang sudah dirampasnya tadi dari tangan Kikolo Hangkoro. Raden Warutama tadi menyaksikan betapa bayangan hitam menyambar-nyambar disusul teriakan Kikolo Hangkoro dan Nidewi Nilamanik, kemudian melihat betapa secara aneh sekali Putri Endang Pati Broto telah dirampasnya, bahkan sekaligus kakek itu menyelamatkan si pemuda dan merampas kebutan merah dari tangan Nidewi Nilamanik. Bukan main hebatnya gerakan itu sampai ia melongo keheranan melihat kakek itu. Juga Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro terbelalak memandang. Kakek itu sama sekali tidak kelihatan aneh, bahkan biasa saja, terlalu biasa tidak menimbulkan kesan. Seorang kakek sederhana yang tubuhnya kecil Kate, rambutnya masih hitam tidak terawat baik, pakaiannya serba hitam. Pantasnya dia seorang petani miskin. Namun pandang matanya lembut dan mengandung sesuatu yang jarang terdapat pada orang lain. Kembalikan anak itu Kikolo Hangkoro dengan marah menubruk maju. Kakek itu tidak bergerak dari tempatnya, hanya memandang tajam dan mendorongkan tangan kirinya ke depan, sedangkan lengan kanan memondong tubuh Retna Willis. Tiba-tiba saja tubuh Kikolo Hangkoro terhenti di tengah jalan lalu terpelanting roboh. Ia menggereng, bangkit dan menubruk lagi, akan tetapi kembali terbanting sebelum dapat menyentuh kakek itu. Makin keras ia menubruk, makin keras pula ia terbanting sehingga akhirnya ia duduk terlongong dengan kepala pening dan matu juling. Eh, si keparat! Siapakah Handika seorang tua yang lancang tangan mencampuri urusan orang lain bentakni Dewi Nilamanik sambil melangkah maju, namun ia masih ragu-ragu untuk menyerang, melihat betapa pukulan jarak jauh kakek itu tadi amat kuatnya. Wah, mulutmu memang tajam, Nilamanik tiba-tiba Retna Willis yang berada dalam pondongan kakek itu berkata. Bocah ini tadi ketika berada dalam tawanan saja sudah memperlihatkan sikap berani menentang, apalagi sekarang setelah mendapat pertolongan seorang kakek sakti. Sudah jelas kalian bertiga yang menculik aku dan eyang guru ini menolongku, berani bilang beliau lancang tangan? Tidak tahukah kau bahwa beliau ini calon guruku? Eyang guru, harap sikat saja mereka ini. Mereka ini orang-orang jahat. Siluman bektina INL namanya Nidewi Nilamanik, itu yang seperti buto terung itu namanya Kikolo Hangkoro, dan yang satunya lagi, tampan tetapi palsu adalah warutama, Retna Willis mengerti akan nama-nama mereka ketika mendengarkan percakapan mereka di sepanjang jalan. Kalau ada ibuku, tentu mereka ini sudah dibunuh semua. Dasar pengecut, beraninya hanya kepada anak kecil, Kalau menghadapi ibuku, ketua padepokan Willis, belum apa-apa tentu sudah menggigil puja-puji untuk para dewata kakek itu berkata lirih, suaranya halus dan tenang. Jadi engkau ini putri endang pati broto ketua padepokan Willis benar, eyang guru. Namaku adalah Retna Willis. Harap kau suka mengajarku ilmu pukulan seperti tadi agar aku dapat merobohkan siluman-siluman tengik ini, kakek ini mengangguk-angguk. Sebagai pengikut-pengikut wasi bagaspati, tentu saja mereka suka menggunakan siasat kotor. Engkau ingin mengalahkan mereka? Kalau engkau kusuruh, maukah melawan mereka Retna Willis melorot dari pondungan kakek itu? Eyang telah menjadi guruku, segala perintah eyang tentu akan kutaati. Haruskah aku menyerang mereka kembali kakek itu mengangguk-angguk? Perbuatan sesat memang perlu dihukum, itu baru adil namanya. Mereka telah menculikmu, membikin engkau seorang anak kecil mengalami kesengsaraan. Hukumlah mereka, pergunakan cambuk ini, kakek itu menyerahkan cambuk merah, atau kebutan, yang dirampasnya dari tangan Nidewi Nila Manik tadi. Retna Willis dengan sikap gagah dan tabah melangkah maju, kebutan merah dipegang gagangnya dengan erat di tangan kanan. Ia menghampiri Kikolohangkoro dengan pandang penuh kebencian dan kemarahan. Raksasa itu memandang terbelalak, akan tetapi juga girang karena kini ia mendapat kesempatan untuk menangkap lagi bocah ini. Ia akan menyambarnya dan membawanya lari sebelum kakek sakti yang aneh itu dapat merampasnya kembali. Retna Willis, seranglah dia, hajar dia terdengar kakek itu berseru. Retna Willis dengan hati tabah lalu menerjang maju, menghantamkan kebutan itu ke arah pahaki Kikolohangkoro. Si raksasa tertawa bergelak, tidak memperdulikan pukulan kebutan, bahkan lalalu menubruk maju hendak mencengkeram dan menyambar tubuh Retna Willis. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tiba-tiba tangan dan kakinya tidak dapat ia gerakan lagi, atau tertahan oleh sesuatu sehingga terhenti di tengah jalan. Tartar cambuk itu menghajar pahanya, biarpun tidak begitu sakit akan tetapi karena tenaga Retna Willis memang sudah terlatih, celananya robek di bagian paha, Retna Willis terus mencambuki, dan tiap kali Kikolohangkoro hendak bergerak memukul atau menangkis maupun mengelak, gerakannya selalu terhalang sehingga tidak ada cambuk Retna Willis yang tidak mengenai sasaran. Menyaksikan hasil baik ini, Retna Willis gembira sekalilah tertawa-tawa dan mengamuk makin hebat, kini ia menerjang nih Dewi Nilamanik. Wanita sakti ini pun berusaha menangkis, bahkan berusaha memukul mati anak itu, namun seperti juga halnya Kikolohangkoro, semua gerakannya tertahan dan taulah ia bahwa ini adalah perbuatan kakek aneh itu. Terpaksa ia mandah dicambuki sehingga bajunya robek-robek pula, kulitnya matang biru oleh cambuknya sendiri. Retna Willis tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kini menyerang Radenwarutama yang mengalami nasib sial seperti kedua orang kawannya. Seperti seorang anak kecil yang mendapat mainan baru, Retna Willis meloncat-loncat dan mencambuki tiga orang itu berganti-ganti sampai pakaian mereka compang-camping semua. Akan tetapi karena tiga orang itu adalah orang-orang sakti yang memiliki kekebalan, akhirnya tangan anak itu sendiri yang menjadi lelah sehingga tanpa disuruh Retna Willis berhenti sendiri dengan tubuh berkeringat. Cukup, Retna Willis. Kembalikan, kebutan itu kepada pemiliknya kata kakek sakti itu. Retna Willis melemparkan kebutan ke arah Nidewi Nilamanik yang menerimanya dengan muka merah sekali. Ki Kolo Hangkoro menggereng-gereng saking marahnya namun ia pun tidak berani sembarangan bergerak. Hanya Radenwarutama yang diam saja, mukanya agak pucat, kemudian ia menjurak ke arah kakek itu sambil bertanya, kami bertiga yang bodoh telah menerima petunjuk Paman. Setelah Paman tahu akan nama dan keadaan kami, sudah sepatutnya kalau Paman memberitahukan pula nama Paman kepada kami, orang memanggil aku ki datu jiwa, jawab kakek kecil itu sederhana, dan aku sigit, kata pangeran muda panci sigit dengan sederhana pula karena ia tidak ingin dikenal orang sebagai pangeran jenggala. Tiga orang itu tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi lalu meninggalkan tempat itu dengan pakaian compang camping, kepala tunduk dan hati tidak karuan rasanya. Mereka kehilangan tawanan, kehilangan muka dan terancam bahaya pembalasan dendamendang pati beroto. Di dalam hati mereka, Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro merasa heran mengapa seringkali bertemu orang-orang pandai. Berbeda dengan mereka, Radenwarutama menganggap pengalaman pahit ini sebagai pelajaran yang membuatnya semakin hati-hati dan waspada. Memang, Radenwarutama bukan orang sembarangan. Seperti telah dikenal oleh Hendang Pati Beroto, dia adalah Raden Sindupati, bekas kaula jenggala yang melarikan diri ke belambangan dan menjadi perwira belambangan. Kemudian, seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, Raden Sindupati meninggalkan belambangan yang dihancurkan oleh pasukan-pasukan panjalu dan jenggala di bawah pimpinan pangeran Dharmokusumo dan Hendang Pati Beroto. Raden Sindupati melarikan diri ke Bali Dwipa, di mana ia merantau dan selama lima tahun berguru kepada beberapa orang sakti sehingga memperoleh kepandayan tinggi. Kemudian ia kembali ke Jawa Dwipa, merubah bentuk kumis jenggotnya, juga melukai sendiri bawah dagunya sehingga wajahnya berubah dan tidak mudah dikenal sebagai Raden Sindupati. Untuk penyamaran ini ia menggunakan nama Radenwarutama. Setelah tiga orang yang dipermainkan ki Datu Jiwa itu tak tampak lagi bayangannya, pangeran Panji Segit tertawa. Ia berjongkok dan merangkul Retna Willis, mengusap rambut anak itu dan berkata, Duhai, betapa bangga hatiku mempunyai seorang keponakan seperti engkau, Retna Willis. Engkau pemberani seperti ibumu. Sungguh pantas menjadi puter layu deendang pati beroto, Retna Willis memandang pangeran itu penuh perhatian. Dia tidak mengenalnya, karena ketika pangeran Panji Segit menjadi tawanan ibunya, ia tidak sempat melihatnya. Hatinya senang melihat pemuda yang tampan dan gagah ini, apalagi yang tadi telah menolongnya. Namamu tadi Segit? Engkau telah mengenal ibuku tentu saja aku mengenal ibumu, anak manis. Ibumu adalah kakak iparku sendiri. Aku pangeran Panji Segit. Ayuh! Iyang dikabarkan tertawan oleh bibi Setia Ningsih. Pangeran Jenggala yang hampir dibunuh itu dan dibela bibi Setia Ningsih. Wah, mengapa ibu hendak membunuhmu? Engkau tampan dan gagah, baik hati pula. Engkau tentu akan memasuki sayembara, bukan? Paman pangeran, aku akan gembira sekali kalau kau menjadi suami bibi Setia Ningsih. Tidak akan semudah itu, Retna Willis. Kata Ki Datu Jiwa sambil tersenyum. Mengalahkan ibumu dalam pertandingan tidak mudah, aku akan membantu. Aku akan membujuk bibi Setia Ningsih agar mengalah terhadap paman pangeran Panji Sigit, dan membujuk ibu agar mengalah terhadap peyang. Akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Cah Ayuh Klak Paman harus menemani aku puncak Willis bersama bibi Setia Ningsih, sampai lima tahun, dan yang harus mengajar ilmu pukulan yang hebat tadi. Kepada ku pangeran Panji Sigit berpikir-pikir, memang ia tidak mempunyai keinginan untuk tergesa-gesa pulang ke Jenggala, karena hal ini hanya akan menimbulkan hal-hal tidak enak baginya. Selama ramandanya berada di bawah kekuasaan Suminten, ia tidak mau pulang dan lebih baik tinggal di puncak Willis. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia mengangguk, baik, aku berjanjah memenuhi permintaanmu, Retna, juga ki datu jiwa mengangguk-angguk. Apa yang ku miliki belum cukup untuk mengisi dirimu yang memiliki bakat jauh lebih besar, anger. Akan tetapi sebagai dasar, bolahlah, Retna Willis berseru girang lalu berlari-lari naik gunung sambil berteriak, aku akan cepat menemui ibu dan bibli ki datu jiwa dan pangeran muda itu saling pandang sambil tersenyum. Kemudian mereka mengikuti larinya Retna Willis, melindunginya dari jauh karena ki datu jiwa menasehati Seng Pangeran, lebih baik kita jangan menonjolkan tentang pertolongan atas diri Retna Willis karena kalau sampai hal itu membuat Endang Pati Broto terpaksa mengalah, hal itu akan menyinggung dan mencemarkan nama besarnya sebagai seorang pimpinan pada pokan Willis. Kalau dia mengalah, biarlah hal itu terjadi atas kehendaknya sendiri, bukan karena kehadiran kita sebagai penolong putrinya, Pangeran Panji Sikuk biarpun masih muda, namun ia memiliki pandangan luas sehingga ia dapat menangkap maksud nasihat ki datu jiwa yang sesungguhnya hanya ingin menjaga muka terang Endang Pati Broto. Karena itu, mereka berdua hanya mengikuti Retna Willis dari jauh sampai anak itu bertemu dengan para anak buah pada pokan Willis dan beramai-ramai puteri yang hilang itu diiringkan naik ke puncak di mana Endang Pati Broto dan Setia Ningsih menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kelegaan hati. Dengan penuh semangat Retna Willis lalu bercerita kepada ibunya dan bibinya tentang pengalamannya diculik tiga orang musuh itu, kemudian ia menceritakan pula betapa dirinya ditolong oleh Pangeran Panji Sikuk dan seorang kakek yang bernama Ki Datu Jiwa. Ki Datu Jiwa tanda tanya Endang Pati Broto mengerutkan kening dan mengingat-ingat akan tetapi merasa tidak pernah mendengar nama ini. Dia hebat, ibu. Dan aku sudah diangkat menjadi muridnya apa tanda tanya benar. Bahkan dengan pertolongannya, aku telah berhasil merangkit mereka, hai hai hik. Warutama, Nilamanik, dan Kolohang Koroku hajar dengan kebutan milik Nilamanik sampai tubuh mereka matang biru dan pakaian mereka compang campi nganak itu dengan metu bersinar-sinar dan wajah berseri menceritakan pertempurannya melawan tiga orang sakti itu. Endang Pati Broto mendengarkan dengan kening berkerut. Menurut cerita anaknya, jelas bahwa kakek yang bernama Ki Datu Jiwa itu seorang yang sakti mandera guna. Akan tetapi hatinya tidak puas. Mengapa kakek itu begitu lancang mengangkat murid puterinya? Tanpa minta persetujuannya, hal itu sama dengan memandang rendah kepadanya. Diganggu pikiran ini, ia tidak mendengarkan lagi cerita anaknya dan baru sadar ketika anaknya berkata sambil menarik nalak tangannya. Karena itu, dalam pertandingan sayembara nanti, LBU harus mengalah kepada yang guru. Dan bibi Setia Ningsih harus mengalah terhadap paman pangeran. Dia tampan, ganteng sekaii seperti Seng Harjuna dan gagah perkasa, bibi wajah Setia Ningsih tiba-tiba menjadi merah sekali sampai ke lehernya, kepalanya menunduk dan ia tidak berani menentang pandang matu ayundanya. Ada pun endang pati beroto diam saja, hanya hatinya tidak puas. Sungguh keras dan aneh watak endang pati beroto. Tadinya ia bersyukur dan berterima kasih, akan tetapi begitu puterinya menyatakan bahwa ki datu jiwa mengangkat retna Wilis sebagai murid, timbul amarah dan ketidaksenangan hatinya. Pada OO 0DW 0O pagi-pagi sekali para calon pengikut sayembara sudah berbondong-bondong mendaki puncak Wilis, didahulu oleh serombongan anak buah padepokan Wilis yang dipimpin sendiri oleh Liman Wilis sebagai penyambut para tamu. Lebih dari 20 orang calon pengikut sayembara diiringkan wali masing-masing yang terdiri dari guru, ayah sendiri, atau jagoan undangan mereka. Mereka mendaki puncak dengan wajah serius dan hati berdebar-debar karena sedikit banyak nama padepokan Wilis, terutama sekali nama endang pati beroto sudah membuat hati mereka gentar. Di antara banyak pengikut ini tampak pangeran panji segit dan ki datu jiwa yang berjalan paling belakang. Di tengah lapangan di atas puncak, tempat para anak buah padepokan Wilis biasanya berlatih hulah yuda, telah dibangun sebuah panggung yang luasnya ada 5 meter persegi, terbuat daripada balok-balok dan papan tebal. Panggung inilah yang akan menjadi arna pertandingan dengan ketentuan bahwa selapa yang dipaksa turun panggung, berarti kalah. Hal ini sengaja diadakan untuk mencegah atau mengurangi kekalahan yang mendatangkan maut, karena yang sudah terguling, tidak akan diserang lagi dan sudah dianggap kalah. Endang pati beroto, setia ningsel, dan retna Wilis sudah duduk di kursi dekat panggung. Semua metu, tentu saja ditujukan ke arah mereka. Orang-orang muda yang menjadi calon pengikut, memandang ke arah setia ning sih dan banyak di antara mereka yang menahan nafas menelan ludah sendiri. Darah remaja itu demikian cantik jelita, sehingga bangkitlah semangat mereka untuk mencoba-coba, siapa tahu akan kejatuhan bulan. Andai kata kalah atau terluka berat sampai mati sekal pun, mereka tidak akan penasaran memperebutkan seorang darah seperti Dewi Kahyangan itu. Setia ning sih hanya menyapu mereka dengan pandang matu kosong, akan tetapi pipi darah INL mendadak menjadi merah dan matanya berserl gembira bercampur malu-malu dan segera menghundukkan muka ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pangeran Panji Sigit. Adapun para wanli yang datang hendak membela murid, putera, atau pengundang mereka ini, memandang ke arah Endang Pati Broto dengan pandang matu kagum bercampur sang sel dan khawatir. Baru melihat saja orang sudah dapat menduga bahwa Endang Pati Broto adalah seorang wanita yang sak teman draguna, pandang matanya tajam dan dingin mengerikan, seluruh pembawaannya membayangkan tenaga mujijat yang menyeramkan. Seorang lawan yang amat berat, demikian rata-rata dipikiran para wali yang terdiri daripada orang-orang tua yang dikdaya itu. Tentu saja para orang muda yang harus juga memandang ke arah Endang Pati Broto dengan jerih dan kagum. Kagum menyaksikan betapa wanita sak tel yang amat terkenal itu ternyata masih cantik jelita, bagaikan buah sudah masak di samping setia ningsih yang bagaikan sebutir buah yang ranum matang ati. Dan jerih karena sesungguhnya dalam sayam barat anding ini, Endang Pati Broto lah yang menentukan kesudahannya. Biarpun di antara mereka ada yang sanggup mengalahkan setia ningsih, namun kalau walinya tidak dapat mengalahkan Endang Pati Broto, berarti gagal juga. Setelah hening sejenak, liman Wilis melompat naik ke atas panggung. Lompatannya ringan, karena tiga orang kakak beradik Wilis itu telah digembleng aji meringankan tubuh bayu tantra oleh Endang Pati Broto. Melihat gaya lompatan pembantu ketua padepokan Wilis ini saja, banyak sudah yang memuji dan menjadi gentar. Lompatan orang tinggi besar itu sedemikian ringannya seolah-olah lompatan seekor kucing, dan ketika kedua telapak kakinya menginjak papan panggung, sedikit pun tidak mengeluarkan suara, juga tidak menggetarkan panggung. Liman Wilis mewakili ketuanya menyampaikan selamat datang kepada semua peserta, kemudian menjelaskan peraturan sayembara, Dinyatakan bahwa maksud sayembara ialah memilih seorang calon jodoh untuk setia ningsih, adik kandung ketua padepokan Wilis dan bahwa di dalam sayembara ini tidak ada tentang permusuhan, baik pribadi maupun golongan sehingga pertandingan diatur dengan panggung agar mengurangi kemungkinan tewas. Hal ini diharapkan pengertian para peserta sehingga sifat sayembara hanya menguji kepandayan dan bukanlah pertempuran untuk membunuh atau melukai lawan. Kemudian ia menutup sambutannya dengan peraturan terakhir, siapa saja yang berniat memasuki sayembara, dipersilahkan naik ke panggung secara bergilir. Ada pun ketua kami yang akan menentukan apakah peserta yang boleh bertanding lebih dahulu ataukah walinya, kemudian Liman Wilis kembali mempersilahkan peserta pertama naik ke panggung. Lalu ia pun melompat turun dan kembali ke tempatnya, yaitu rombongan anak buah padepokan Wilis yang berbaris rapi dan angker. Karena sebagian besar para peserta mengambil sikap sip, mereka itu hanya menanti dan melihat-lihat gelagat maka sampai lama tidak ada juga yang naik ke panggung. Keadaan sunyi hening dan menggelisahkan. Akhirnya terdengar suara kecil nyaring, apakah yang datang para pinggecut? Kalau tidak berani bertanding, untuk apa mengikuti sayembara dan mau apa datang ke sini semua orang menengok dan memandang ke arah Retna Wilis yang mengeluarkan ucapan itu. Merahlah muka semua orang, termasuk endang pati broto yang tidak keburu mencegah putrinya. Di dalam hatinya ia merasa cemas. Putrinya ini benar-benar amat tajam mulutnya, dan mempunyai pandangan seperti seorang dewasa saja. Tiba-tiba tampak bayangan melompat ke atas panggung. Dia seorang pemuda tampan dan setelah menghadap ke arah Hendang Pati Broto, ia berkata, Saya Pranulo dari Ponorogo mengambil kehormatan untuk menjadi peserta pertama tepuk sorak gemuruh menyambut naiknya pemuda ini. Orang bukan kagum akan gerakannya melompat yang tak dapat dikatakan gesit, masih kalah oleh Liman Wilis tadi, melainkan memuji ketabahannya naik sebagai orang pertama. Sekilas pandangan Hendang Pati Broto merasa suka kepada pemuda ini yang cukup tampan. Dia teringat bahwa daerah Ponorogo memiliki banyak orang sakti. Akan tetapi melihat gerakan pemuda ini ketika melompat tadi, jelas bahwa ilmunya meringankan tubuh kurang tinggi. Betapapun juga, masih timbul harapan di hatinya. Siapa tahu kalau-kalau hanya ilmu meringankan tubuhnya saja yang lemah sedangkan ilmu lainnya kuat. Maka ia memberi isyarat dengan pandang matanya kepada setia ningsih yang bangkit dengan tenang, melangkah maju dan sekali mengayun tubuh, tubuhnya yang langsing dan berkulit kuning itu melayang seperti seekor burung terbang, hinggap di atas panggung di depan Pranolo. Tepuk tangan makin riuh dan semua orang kini benar-benar kagum, baik atas gaya loncatan indah itu maupun untuk kejelitaan yang kini nampak nyata setelah darah itu berada di atas panggung. Setia ningsih mengikat rambutnya ke belakang, ujung rambut terurai seperti ekor kuda, di atas terhias cunduk emas permata. Bajunya berlengan pendek, berkembang dan berwarna merah. Kembennya berwarna kuning kehijauan, sedangkan kainnya berwarna biru, tepinya agak tinggi sehingga tampaklah betis memadi bunting dan matu kaki yang meret, tungkak yang berwarna jambon. Kulit lengan dan betis itu bersih halus, kuning kemerahan amat menggairahkan hati para peserta sayembara. Dengan sikap tenang setia ningsih berdiri di depan Pranolo. Pranolo sejenak seperti terpesona, tak tahu harus berbuat atau berkata apa melainkan memandang darah yang berada di depannya. Tercium olehnya keharuman yang tipis dan pemuda ini menelan ludah. Kebimbangan dan kebingungan Pranolo, sampai kira ia menelan ludah jelas tampak oleh semua orang sehingga mulailah terdengar kekeh tawa yang membuat pemuda itu makin gagap gugup lagi. Dari bawah panggung terdengar seorang kakek berkata, Pranolo, lawan telah selap, engkau tenang nanti apalagi ohaha, baiklah, eyang. Baik tanda seru Pranolo menjawab gagap lalu melangkah maju mendekati setia ningsih dan berkata, maafkan, maafkan keberanianku. Setia ningsih hanya mengangguk, diam-diam merasa kasihan juga kepada pemuda yang canggung ini. Pranolo lalu menerjang maju, serangannya pun bukan serangan pukulan atau tendangan, melainkan serangan untuk menangkap lengan darah itu, agaknya ia pikir kalau dapat menangkap lengan setia ningsih dan mendorongnya turun panggung, ia tentu akan menang. Gerakannya cukup sebat dan mantap, namun dalam hal kepandayan ia jauh kalah oleh setia ningsih. Gadis ini pun tidak suka mempermainkan orang. Begitu ia mengelak beberapa kali daripada sambaran tangan lawan yang hendak menangkap lengannya, cepat dari samping ia menendang ke arah belakang lutut kanan Pranolo. Pemuda itu berseru kaget karena kakinya tiba-tiba melengkung dan ia hampir roboh. Tiba-tiba pergelangan tangannya disambar oleh setia ningsih dan sekali darah ini mengayun, tubuh Pranolo melayang terlempar turun panggung akan tetapi pemuda itu tidak terbanting keras, melainkan melayang turun dengan kaki di bawah sehingga ketika ia mendarat, ia hanya terhuyung saja dan mengalami kaget. Tepuk tangan gemuruh menyambut kemenangan pertama ini. Mereka yang ilmunya tinggi, termasuk endang pati broto, tentu saja mengerti bahwa setia ningsih menaruh kasihan kepada lawannya, kalau tidak tentu lemparan ke bawah panggung itu setidaknya akan membuat kulit lecet kepala benjut. Endang pati broto kecewa. Kalau macam itu saja pemuda-pemuda yang hadir, tidak ada harapan bagi setia ningsih untuk mendapatkan jodoh yang patutlah teringat akan pangeran panji segit dan mengerling ke arah pemuda itu. Ia melihat seorang kakek berpakaian sederhana, bertubuh kecil berdiri di dekat panji segit dan menduga bahwa tentu itulah yang bernama kinatu jiwa. Sinar matu orang itu hebat, pikir endang pati broto, akan tetapi hatinya panas kembali kalau teringat betapa orang itu langsung mengangkat retna wilis sebagai murid. Pula, sungguh pun harus ia akui bahwa pangeran panji segit mempunyai banyak persamaan dengan mendiang suaminya, pangeran panji rawit, wajahnya mirip dan sikapnya juga sama halusnya, akan tetapi di sudut hati endang pati broto sudah menaruh rasa tidak suka kepada jenggala sehingga kalau mungkin, lebih senang kalau ia melihat adik kandungnya mendapatkan jodoh lain orang. Kekalahan Pranolo itu diam-diam telah mengundurkan enam orang peserta lainnya, yaitu mereka yang merasa masih belum dapat menandingi Pranolo, apalagi harus melawan setia ningsih. Betapapun hati mereka gandrung-wuyung, tergelagilah menyaksikan darah remaja yang jelita dan tangkas itu, namun mereka pun merasa segan untuk mendapat malu seperti Pranolo, baru bertanding dalam beberapa jurus saja sudah keok. Berturut-turut maju lagi dua orang pemuda yang masih muda dan cukup tampan. Melihat sikap mereka itu pun sopan seperti Pranolo, setia ningsih maju melawan mereka dan mengalahkan mereka dalam waktu singkat saja, melemparkan mereka turun dari panggung. Kembali kekalahan dua orang pemuda yang tingkat kepandainya lebih tinggi dari Pranolo itu membuat banyak pemuda lainnya diam-diam membatalkan niatnya mencoba-coba. Kiranya setia ningsih benar-benar hebat sekali dan mereka menjadi ngeri sendiri memikirkan betapa mereka akan dilempar atau dibanting oleh tangan halus itu. Maka setelah setia ningsih melompat turun dan duduk kembali dekat endang pati broto sehabis mengalahkan orang ketiga, dan ketika Liman Willis mempersilahkan peserta berikutnya naik ke panggung, tidak ada seorang pun pemuda berani naik dan mereka itu hanya saling pandang dan saling menanti saja. Memang masih banyak di antara mereka yang memiliki ilmu kepandai on tinggi, akan tetapi mereka yang menyaksikan ketangkasan setia ningsih menjadi ragu-ragu apakah mereka akan dapat menandingi darah perkasa itu. Setelah keadaan mulai menegang karena tidak ada yang menyambut desakan Liman Willis, tiba-tiba terdengar suara terbahak dan sesosok bayangan tinggi besar meloncat naik ke atas panggung. Terdengar suara berdebukan ketika kedua kaki laki-laki tinggi besar ini tiba di papan panggung, dan panggung itu sendiri tergetar. Diam di amendang pati broto tertarik dan kaget. Pria itu tentu, lebih dari 30 tahun usianya, tubuhnya tinggi tegap dan kokoh kuat seperti kebanyakan anak buah pada pokan Willis. Mukanya cukup gagah, dengan kumis melintang dan dagu tertutup jenggot tipis. Ikat kepalanya berkembang merah, sabuknya putih dan mengkilap, agaknya dari perak, kainnya berdasar merah dan celananya putih. Begitu tiba di atas panggung, pria itu menghormat ke arah hendang pati broto dan berkata, suaranya keras sekali, namaku Joko Bono, di pesisir selatan orang menyebutku si lengan baja. Terus terang saja, aku kagum menyaksikan kedikdayaan Sengdiah Ayu sehingga ragu-ragu untuk menandinginya. Apalagi mendengar nama ketua padepokan Willis, sungguh sampai mati saya tidak akan berani lancang melawannya. Akan tetapi, aku hidup seorang diri di dunia ini, tidak ada wali. Karena ingin menguji ilmu, aku memaksa diri naik, walinya pun aku sendiri. Terserah apakah padepokan Willis sudi memperkenankan aku ikut atau tidak, semua orang memandang penuh perhatian dan hati mereka merasa tertarik. Biarpun sebagian besar di antara mereka baru sekali ini bertemu dengan pria tinggi besar itu, namun nama si lengan baja Joko Bono telah terkenal sekali sebagai seorang jagohan di pesisir selatan. Terkenal karena lengan dan tangannya yang kuat sekali, dan wataknya yang jujur, terbuka dan penuh keberanian. Dari ucapannya di atas panggung tadi pun terbayanglah sifatnya yang terbuka sehingga endang pati broto merasa suka. Setelah bertukar pandang dengan setia ningsih, ia berbisik lirih, lawanlah, akan tetapi hati-hati, kedua lengannya amat kuat dan jangan mengadu tenaga dengan dia. Pergunakanlah kecepatan, tundukkan dengan petit nogo sebelum mendorong dia ke bawah, setia ningsih mengangguk lalu bangkit dan melompat ke atas panggung. Semua orang berdebar tegang. Tadinya, karena ucapan Bono, mereka mengira bahwa sekali ini tentulah endang pati broto sendiri yang naik panggung karena bukankah Joko Bono itu tidak mempunyai wali. Endang pati broto berhak untuk menghadapinya. Akan tetapi, siapa menduga, ternyata setia ningsih sendiri yang maju. Tentu saja mereka menjadi berkhawatir sekali dan berdesakanlah mereka, maju mendekati panggung agar dapat menonton lebih jelas. Hahaha. Sungguh pada pokan wilis menaruh kasihan kepadaku, membiarkan seng dia ayu melawanku. Marilah, nima sayu, biar terbuka matu Bono menyaksikan aji-aji kesaktian pada pokan wilis setia ningsih sudah mengenal watak calon lawannya yang terbuka dan cujur, maka ia pun tersenyum dan menjawab, aku sudah siap. Majulah, Joko Bono, bagus. Awas seranganku, hiyeweeet tanda seru dengan gerakan cepat laksana seekor harimau menubruk anak kambing. Bono menerjang maju, lengan kanan yang besar itu menyerang dengan kepalan memukul ke arah pundak setia ningsih. Cepat dan keras sekali, mendatangkan angin yang sudah terasa oleh darah itu sebelum kepalanya tiba. Namun setia ningsih dengan kecekatan mengagumkan sudah miringkan tubuh dan jari-jari tangannya yang terbuka dan diisi dengan aji petit nogor menyambar dari samping, mengantam lambung. Wuut, Plak Bono dapat menangkis tamparan itu dengan lengan kirinya yang seperti juga lengan kanannya, terlindung lingkaran besi kuningan. Setia ningsih memang tadi sengaja membiarkan tamparannya tertangkis karena biarpun ia sudah diberi peringatan oleh ayundanya, ia masih belum puas kalau tidak mencoba sendiri. Ternyata tamparan petit nogor itu dapat ditangkis dan telapak tangannya terasa panas, tanda bahwa lengan lawan memang benar amat kuat, sesuai dengan julukannya si lengan baja. Sebaliknya, Joko Bono juga merasa betapa kulit lengannya pedas ketika bertemu dengan tamparan jari-jari tangan lunak kecil itu. Diam-diam ia kaget dan kagum. Tahulah raksasa muda ini betapa seng ayu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Makalah kembali berseru keras dan tubuhnya bergerak-gerak maju, kadang-kadang berputar seperti sebuah kitiran angin, kedua lengannya diputar sedemikian rupa merupakan baling-baling yang dengan gencar bergantian menyambar ke arah tubuh setia ningsih dengan pukulan, dorongan, tamparan atau cengkeraman. Dasyat sekali serangannya ini dan para penonton menahan nafas. Bahkan Endang Pati Broto sendiri bersama Retna Willis tak terasa lagi maju mendekati panggung saking tegang dan tertariknya. Pertandingan sekali ini baru ada harganya untuk ditonton. Setia nirgsih kelihatannya didesak terus. Namun sesungguhnya darah remaja itu menguasai keadaan karena betapapun cepat gerakan Joko Bono, darah ini memiliki gerakan yang jauh lebih cepat lagi sehingga setiap pukulan kepalan tangan besar itu dapat ia lihat dengan nyata dan dapat ia lakan. Tubuhnya berkelebat ke kanan kadang-kadang meloncat ke atas, kadang-kadang menyelingap ke bawah, kadang-kadang dengan jari-jari tangan terbuka ia menyempok lengan lawan dari samping. Petit Nogo adalah ajib pukulan yang mengandalkan jari-jari terbuka, dengan meminjam tenaga lawan dapat menyempok ke samping dan apabila dipergunakan untuk menyerang, maka jari-jari tangan itu mengandung tenaga mujeljat yang amat ampuhnya. Penonton mulai bersorak-sorak. Sungguh menarik pertandingan ini. Setelah kini Setia Ningsih mempergunakan Ajibayu Tantra untuk bergerak mengelak dan menyelinap, baru jelas tampak oleh mereka betapa gerakan kedua orang itu amat jauh bedanya. Tubuh Joko, Bono yang tadi bergerak cepat, kini di samping gerakan darah itu kelihatan seperti gerakan seekor badak yang kuat namun lamban sekali, sebaliknya darah itu bergerak cepat dan ringan seperti seekor kijang. Semua pukulan Joko Bono jauh meleset daripada sasarannya. Ada seperempat jam Joko Bono mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk mendesak lawan. Kadang-kadang dia memang dapat mendesak Setia Ningsih ke sudut panggung dan dengan penuh nafsu ia hendak mendesak terus agar darah itu terpaksa melompat turun dan dengan demikian ia akan dinyatakan menang. Namun setiap kali, darah yang lincah itu dapat menyelinap melalui bawah kedua lengannya atau melalui atas pundaknya dengan melompat tinggi dan tahu-tahu telah berada di tengah panggung lagi sehingga ia harus membalikan tubuh dan mulai dengan serangan baru lagi. Beberapa kali sambil mengelak, Setia Ningsih membalas dengan tamparan Aji Petit Nogo secara tiba-tiba dan tak terduga. Memang ada beberapa kali Joko Bono kena diserempet tamparan, akan tetapi karena tidak tepat dan pukulannya dilakukan sambil mengelak, sedangkan tubuh Joko Bono memiliki kekebalan yang amat kuat, maka semua tamparan jari tangannya membalik, tidak berhasil merobohkan orang kuat itu. Joko Bono mulai pening kepalanya, pandang matanya berkunang ketika tiba-tiba Setia Ningsih mempercepat gerakan tubuhnya, meloncat ke sana kemari sambil mengerahkan Aji Bayu Tantra. Ia merasa penasaran dan sambil berseru kerasia lalu maju menubruk, mengerahkan seluruh tenaganya, kedua tangan di kepal dan tangan kirinya menghantam ke arah kepala Setia Ningsih. Darah itu cepat menggunakan jari-jari tangan kanannya menyempok dari samping kanan. Akan tetapi ternyata sekali ini Joko Bono berlaku cerdik. Pukulan tangan kiri itu hanya merupakan gertak berlaka karena tiba-tiba saja tangan kanannya meluncur ke depan dan ia berhasil menangkap lengan kiri Setia Ningsih. Semua penonton mengeluarkan seruan tertahan dan mengira bahwa darah itu akhirnya akan kalah oleh Joko Bono. Sungguhpun hal ini tidak berarti bahwa pria tinggi besar itu telah lulus dalam sayembara karena ia harus mengalahkan endang pati broto, bersambung jelit ke XXIV. Terima kasih telah menonton!